Udah dua kali abang ditelepon Malu abang sebenarnya sama ibu kos Sama bapak kos Seandainya bapak kosnya Saya tak mau lagi orang ini disini Abang mau bilang apa Angkatlah kasur baju kita semua sekarang Oke, dengar ya Anto nih, dengar Ini si Anto Jadi permasalahannya tuh Dari Anto kemarin Makanya yang lain jadi tau Disini ramai nih Tuh ada si Galang Terus ada Tuh ada Iqbal Tuh ada Sindy Kemarin ada Lewi Anto bawa Gilang kesini Habis itu Gilang berantam sama Rizky Ya Gilang Tapi sempat kamu kunci sih Anto Sempat kamu kunci sih Anto Itu bercanda Ayo ibu kosnya Bapak kosnya cerita sama abang Sempat di kunci si Anto Si Anto nih kepalanya sempat di kunci Apa namanya itu ya Sempat di piting Kepala si Anto sama si Gilang nih Terus Kamu kesini kemarin Di bawah Anto Tujuannya apa Kesini kemarin Ambil tali gitar Bukan sekalian Namun Rizky Apa maksudmu gitu Enggak Ha? Sampai sempat cek cok juga Aku sempat cek cok juga Aku sempat cek cok juga Aku sempat cek cok juga Terus? Kamu tak terima? ngapain keluar kok bisa berantem kalian yang punya kos ada orang ini kamu datang tamu lah kok kamu bisa berantem sama yang punya rumah kok bisa berantem oh dia pun heran toh sini toh masalahnya belum selesai lagi toh ini semuanya dari kamu toh galang abang minta maaf maksud abang itu abang bukan benci sama galang abang tau kalian itu butuh kasih sayang dari orang kalian keluarga tak ada yang peduli cuman disini ada ketentuan yang berlaku ini rumah orang rumah orang terus disini juga ada prosedurnya ada SOP nya dan beda dengan kejadian kita yang di luar sana di luar sana kita bebas mau ngapain aja mau telentang mau telengkup kalau disini ada peraturannya ini rumah orang itu kami pun ini orang ini juga numpang disini numpang cuman bayar cuman galang kan kemarin abang udah kasih tau galang baik-baik disana cuman galang ya mau cakap tapi tak mau dengar cakap abang kan ya bukan bukan berarti galang tuh apa tak dengar cakap abang terus abang benci sama galang tidak abang tuh sedih liat galang apalagi tuh muka galang kan muka-muka sedih semua datang terus waktu kamu susah ada yang datang tak? atau ada kawan-kawan ayolah galang sama aku dulu aku numpang tempat kamu sekarang kamu lagi numpang tempat aku ada tak? teman-temanmu susah juga ya teman-temanmu yang kemarin itu mana? teman-teman yang kemarin itu kita sana ya abang tau kita tuh kita sama-sama susah abang juga susah ya abang berbuat apa yang bisa abang buat aja ya masa abang tuh bukan bukan galangan tuh aja yang abang mau support tapi yang mau ikutin ya abang tak bisa support orang yang bikin aneh-aneh gitu jadi sekarang ya walaupun kayak manapun walaupun rezeki abang kosin tempat lain tapi abang sering pantau gilang kan? kemarin kita ada ketemu kan abang nasihatin gilang kan? ada ada kan? ya abang tak abang tak benci sama gilang tak jangan gilang ngerasa abang lupain gilang tidak abang pengen tuh yang di jalan tuh semuanya tuh ke depannya tuh lebih baik dari hari ini tapi ya itu kan tergantung orangnya orangnya mau berubah atau tidak ya kan? tergantung diri masing-masing kan? ya abang hanya bisa nasihatin aja gitu nyantuk 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 tidur jam berapa? tidur jam 5 subuh jam 6 kalian nyari duit tuh abang abang kemarin abang suruh orang nih sholat kalian sholat kan? nah nih kemarin hari Jumat Antuk Rizki Iqbal abang suruh sholat Jumat sholat orang nih sholat Jumat dengerin orang nih ya maksudnya abang tuh bukan gilang gak sholat gak ya maksudnya abang tuh orang nih mau dengerin abang gitu mau dengerin nasihat abang tuh abang nih abang suruh ngumpulin duit ngumpul orang nih udah berapa kei terkumpul kei ada 15 sama ngomong reja-reja lah ngasantik bisa ngumpul duit kemarin abang ada sepesantar sama Galang 10 ribu 10 ribu itu udah sebulan 10 ribu itu yang gak gilang bangga-banggain gak 10 ribu ada 10 ribu ada 10 ribu waktu udah berapa 15 hari lagi kan masih bisa 10 ribuan kan kami 300-300 dengan 3 orang kan berarti aku aku 10 ribu itu 10 hari berarti udah 100 ya amanah kemarin kan 10 ribu terus yang galang tunjukin yang galang bangga-banggain ada 10 ribu ada 10 ribu ada 10 ribu ada nih 10 ribu itu terus yang bangga-banggain mana galang tunjukin lah buktiin mana tak ada kantongnya kosong maksud abang disini bukan membeda-bedakan galang mungkin dari cerita ini galang bisa mengambil hikmahnya oh ternyata begini gitu tapi ya mohon maaf abang untuk disini abang ibu kosnya udah ngomong ke abang disini itu cuma hanya bisa bertiga orang ya kemarin ya galang ya kalau kalian di luar ya bukawan-bukawan lah galang kan masih ada kosan disana kan balik aja lah di kosan sana tak mau kenapa galang tapi galang bilang galang banyak kawan kawan semua kawan datang ya kan disana ada kawan juga nanti lah ya kenapa kalian tuh kenapa gak ada oke tuh riski ganteng tuh rambut udah potong rapi-rapiin lah rambutnya jadi walaupun antok sama riski berantem ya itu berantem masalah-masalah biasa aja tetap orang ini baikkan lagi yang namanya kita siapa sih yang tak pasti ada berantem walaupun adik-beradik suami-istri pun pasti pasti ada selik gitu tapi ya ujung-ujungnya pasti baikkan lagi gitu kalian baik-baik lah ya ingat pesan ibu kos tau disini tuh tak boleh ya tapi ini abang udah dua kali dipanggil sama ibu kos bukan abang datang sini bukan datang pejumpa gitu udah dua kali abang ditelpon malu abang sebentar sama ibu kos sama bapak kos seandainya bapak kosnya saya tak mau lagi orang ini disini abang mau bilang apa angkatlah kasur baju kita semua sekarang oke dengar ya ntok ntok nih dengar ntok beda iya iya abang tau ya orang itu ngerti juga orang itu ngerti makanya orang itu gak usir kita disini karena orang itu ngerti ya kalian tuh tak ada tempat tinggal gitu ya kayak galang kan ada kosan disana ya disini tuh bukan orang ini aja yang tinggal ramai kalau yang ramai itu tidak nyaman terus warga tak nyaman dengan ulah kejadian yang kemarin itu ini masalah bukan masalah galang yang datang sini ya bukan masalah galang bertambung sini ya yang kita bahas ini masalah yang kejadian kalian berantem kemarin sampai hari ini kalian berantem juga dari jam 3 subuh sampai pagi itu masalahnya masalahnya itu kalau mau berantem ya di luar kalian berantem lah di luar dia masih terganggu gitu ya terganggu lah orang semua orang terganggu dengan berantem-berantem gitu terganggu sempat Pak RT datang sini kayak mana kita beda loh berantem di luar sama di komplek perumahan kita berantem di komplek perumahan RT RW itu tanggung jawab sama warganya datang RT datang RW ke sini kalian ada lapor ke RT tak ada kan tak ada lapor ke RT seandainya RT bilang ini bukan warga aku RT yang udah kalian pergi terus mau bilang apa mau bilang apa orang ini bilang mau apa Anto Rizky ini galang kemarin aduh saya nenek kemarin dia teriakin apa yang mana hargain itu ibu kos di bawah kita menaik ke kos ini melewatin rumah ibu kos dulu nah dia yang pantau dia yang tahu dia yang berkuasa di sini ini rumah dia ibu kos di Rizky masuk kami ke atas ibu kos di Rizky aku mikir ada orang di sini di Rizky tapi gak ada si buka si panjang cuma ambil keliling pun kalau ada yang hilang aku tahu menjawab ibu kos di Rizky ibu kos di rumah orang itu seandainya galang pergi rumah orang sebelah ibu kos di Rizky galang buka pintu kalau dia teriakin maling bagaimana kita digebukin tak gara-gara ya itulah galang tahu kok bisa dia datang ke sini kok bisa dia datang ke sini kenapa galang kasih tahu kenapa galang mau makan mau dipakai gitar aku mana bisa kenapa galang tak kasih punya gitar galang abang tak mau tahu itu tanggung jawab galang galang jemput gitarnya gitar galang tinggal abang-tabang tahu abang bawa pulang tidak tinggal di sini atau mau galang mau jemput sekarang jemput lah tanggung jawab galang galang yang bawa dia akan sini dia harus tahu tahu kan biar ada tanggung jawabnya dia bertanggung jawab memang beda kita hidup di jalan dengan di rumah itu beda galang jangan dipukul rata ya ini bukan masalahnya bukan masalah ini ya bukan masalah galang galang walaupun gimana pun kita tak boleh benci galang dia ini butuh kasih sayang saya nanya kita benci nanti dia akan berputus asa orang tak ada orang tak ada yang peduli semua sama aku dan dia harus mengadu kemana walaupun saya tidak walaupun riski sama antur di kosan galang di kosan sana tetap saya pantau saya lihat sering saya nasihatin galang itu kan kembali kepada dirinya juga kembali ke diri masing-masing ngantuk kalian ngantuk jadi ingat pesan apa udah berapa kali ini kejadiannya abang nanya udah berapa kali kejadiannya galang berapa kali dua kali antur berapa kali kejadiannya riski dua kali sekali lagi sempat kita diusir kemana aduh kan ini kejadiannya udah dua kali saya di ulang-ulangin lagi saya di telpon sama ibu kosnya jam 3 subuh jam 3 yang mau tak saya harus kesini harus selesaikan masalahnya yaudahlah galang abang mohon maaf ya oke antur kalian baik-baik lah kalian baik-baik ya walaupun di luar kalian berkawan-berkawan lah berkawan lah abang tak pernah ngelarang ya antur riski berkawan jangan berkawan sama galang enggak ya ya walaupun gimana pun ya kita senasib sepeduangan ya walaupun gimana pun galang sempat dikosan juga kan ini dikosan balik ke kosannya ya balik ke kosannya nah tak mau ya terserah itu hak galang itu teman dari sini nitip baju nitip sandal boleh nitip-nitip badan ya udah tau sendiri lah kan oke Anto riski kemarin ada yang nanya si Iqbal kenapa tak ikut ke pasar tak boleh ke pasar mual ya kalau bawa-bawa muntah bawa ikan dari kecil gak bisa bang oke kemarin itu kemarin waktu kita belanja ke pasar banyak yang nanya kemarin abang lupa nyebutin Iqbal ternyata mual kalau masuk pasar itu mual nanti keguguran pula dia sayang dari kecil memang dari kecil gitu jadi Iqbal nih Iqbal tak bisa masuk pasar kalau masuk pasar dia mual nanti keguguran pula jadi dia kemarin di rumah aja beres-beres rumah oke lah saya tutup aja lah video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian baik-baik lah ya baik-baik ya oke udah akur kan ya ya namanya kita selek-selek itu itu hal biasa ya jangan masukin ke hati produk cici air boi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.